Ratusan peserta aksi damai yang akan berlangsung pada siang nanti atau tepatnya setelah usai sholat Jumat, telah berkumpul di Masjid Istiqlal sejak Jumat, dini hari. Ya di Masjid Istiqlal pagi ini sudah mulai ramai, lalu bagaimana kondisi terkini di Masjid Istiqlal? Kita akan bergabung dengan rekan kita Sino Wibowo di sana. Selamat pagi Sino, silahkan dengan informasi terkait dengan suasana di Masjid Istiqlal, Jakarta. Ya baik Reza dan juga Ivo, saya informasikan kepada Anda bahwa pagi ini suasana di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat sudah cukup ramai karena memang kondisinya puluhan ribu masa sudah memadat ya Raya ini sejak malam tadi. Dan di belakang saya tadi kalau sejak pagi tadi memang mereka masih beristirahat, masih berdatangan namun di belakang saya sudah mulai ramai, banyak sekali masa yang sudah mulai berorasi untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan dugaan penistan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dan saya sampaikan kepada Anda selain di belakang saya yang sedang melakukan orasi juga di samping kanan kiri saya ini banyak sekali para demonstran yang masih beristirahat, mereka masih bersantai, kemudian bahkan ada yang masih tidur beristirahat untuk menunggu aksi yang akan dilakukan pada siang hari nanti pada pukul 1 atau tepatnya setelah sholat Jumat. Nantinya mereka akan bergerak menuju ke istana hingga pukul 4 sore dan setelah pukul 4 sore masa ini nantinya akan membubarkan diri. Dan memang mereka saat ini untuk kondisi ataupun demo yang dilakukan pada hari ini mereka menolak audiensi yang apabila akan diberikan oleh pihak presiden maupun pihak manapun terkait dengan aksi yang dilakukan pada hari ini. Karena memang menurut informasi yang saya dapatkan mereka menunggu janji atau komitmen dari presiden sendiri untuk melakukan aksi nyata terkait dengan tuntutan pada hari ini. Saya sampaikan kepada Anda bahwa nanti pada pukul 10 para perwakilan dari para demonstran ini, perwakilan dari berbagai ormas akan melakukan koordinasi terkait dengan aksi demonstrasi yang akan dilakukan pada siang hari nanti. Di sana mereka akan membahas terkait dengan teknis termasuk juga apakah mereka nantinya akan menginap atau mereka akan melanjutkan aksi hingga malam hari nanti. Dan informasi yang saya dapatkan pula bahwa apabila nantinya pihak istana atau presiden Joko Widodo tidak memberikan keputusan, artinya mereka akan melakukan aksi kembali, mereka akan menginap namun lokasinya tidak di istana dan mereka akan berpindah menuju ke gedung DPR RI. Dan saya sampaikan kepada Anda sambil menunggu mereka melakukan sholat jumat dan juga menunggu demonstran ataupun masa lainnya yang akan menuju ke Masjid Istiqlal ini nantinya di dalam Masjid Istiqlal juga akan digelar pengajian yang akan diikuti oleh berbagai ormas Islam yang nantinya akan melakukan aksi demonstrasi. Dan Ivo serta Reza saya sampaikan kepada Anda memang kondisi di kepadatan bukan hanya di dalam istana juga juga sekitaran untuk kondisi harus selalu lintas dan juga di sekitar Masjid Istiqlal di jalan-jalan pinggirnya juga sudah cukup penuh dipadati oleh bis maupun kendaraan pribadi yang membawa para demonstran ini sejak malam tadi. Diperkirakan jumlah kendaraan yang berada di sekitar Masjid Istiqlal ini juga akan terus bertambah hingga siang hari nanti. Kami akan terus menginformasikan kepada Anda terkait dengan masa yang nantinya akan melakukan aksi demonstrasi di Masjid Istiqlal ini yang nantinya akan bergerak menuju ke Istana Negara. Kemudian mereka akan melakukan pergerakan ke DPR RI untuk melakukan orasi pada siang hari ini. Siang ini saya akan mengupdate terus informasinya kepada Anda Ivo dan juga Reza terkait apa saja yang akan mereka lakukan di Masjid Istiqlal ini sambil menunggu pergerakan masa yang akan menuju ke Istana Negara siang ini. Kembali ke Anda Ivo dan juga Reza di studio. Terima kasih Sina Wibowo melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Terima kasih Sina Wibowo melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal.